Ya, kali ini kita akan coba untuk tutorial mining RTM atau Raptorium Oke, sebelumnya kita cek dulu di CoinGecko, Raptorium itu atau RTM RTM itu di peringkat di sini Rp691 di CoinGecko ya Dan harganya sekarang Rp696 Untuk harga tertingginya, harga tertinggi ada di ini Harga tertinggi ada di Rp7900an Rp7900an Yang pernah mencapai sepanjang waktu Rp1153 di sini kayaknya ya Rp1153 sekitar ini Sekitar 21 November kemarin berarti ya Tengah 14 Ya, sekarang udah turun Kita coba cek di sini Ya, di sini Ini tertingginya kemarin di 14 November 2021 jam 7 pagi Ya, terus turun-turun-turun ya, segitu Untuk Raptorium ini, kenapa seru-kenap dan kenapa jadi pertimbangan saya untuk mining CPU Karena memang di website-nya, ada resmi, ini website-nya, raptorium.com Itu menjelaskan di sini ada, jelas-jelas ini adalah CPU miner Jadi memang untuk CPU miner seperti SMR lah ya Oke, jadi untuk miningnya, kita langsung aja ke website ini, Raptorium Nanti linknya saya di deskripsi, terus kita masuk ke CPU miner Ini, ini ya webnya ya Langsung kita download aja di sini untuk source CPU miner yang Windows-nya Yang Windows kita download Kita simpan aja Simpan, bebas Kalian simpan di mana, ini bebas kalian mau simpan di mana Setelah simpan di sini, kita buka open folder aja Open folder, terus lanjut kita ekstrak Ini kita ekstrak Dan kita buka di sini Dan kita wajib meng-config ini Kita buka config ini Nah, di sini adalah config untuk miner-nya Config miner ini Saya besarin ya Config miner ini Kita cukup ganti aja yang ini Wallet-nya dan Nama rig-nya, terus paling server-nya aja Coba kita cek Sebelum kesini, sebelum kita ngit ini Kita langsung aja cek ke Coba di sini Kita cek dulu, pertama adalah base pool-nya dulu Base pool dari Raptorium Kita cari pool-nya dulu Pool yang cocok buat RTM ini Kita cek Berdasarkan mining pool stat ini Di sini nomor 1 adalah vlog pool Atau bacanya vlog pool ya Pokoknya ini vlogpool.com Di sini fee-nya 1% Tapi PPLNS Ini PPLNS ini udah yang terbaik Dibandingkan PPS Kalau masih ada yang PPS PP atau Prop Itu pasti lebih bagus PPLNS Ya, untuk kelebihan dan kekurangannya Mungkin di lain video akan saya bahas ya Terkait ini Di sini kita pilih vlog pool ini Tapi sebelumnya Kita cek dulu ke bawah sini Itu tadi kan pool-nya Terus kita coba nyari wallet-nya Wallet-nya yang terbaik gitu Nah, di sini wallet-nya terbaik Di sini paling banyak transaksi volumenya adalah Memetlargi ya Tapi di sini dia RTM BTC Ini RTM USDT Nah, oke Jadi kenapa saya pilih Apa namanya Pilih yang Dextrade.com ini Kenapa? Karena dia ada RTM tuh USDT Bukan BTC Kalau BTC Saya cek di trade-out ini Biaya transfernya masuk ke toko crypto ini Lumayan gitu Lumayan besar Karena memang rata-rata ya Lumayan besar ya Tapi kalau misalkan USDT USDT ya USDT Nah, di sini kan ada juga toko crypto Karena finalnya bakalan USDT ke IDR gitu nanti Tujuhnya seperti itu Dan kita cek di trade ini Dextrade.com ini Oke, kita masuk ke wallet Terus cari USDT Nah, ini ada USDT Kita pilih withdraw Withdraw Dan di sini ada jaringannya Jaringannya Tipe jaringan ya TRC20 ERC20 TRC20 BP20 Dan untuk ERC20 Biayanya 46 USDT Gila Untuk TRC20 Biayanya 1 USDT Lumayan ya 1 USDT ini sekitar Ini kalau misalkan kita cek USDT tuh biaya di air Nih harganya sekarang ya Di toko crypto Harganya 1 USDT tuh 14.300an Ya, lumayan 14.000 ya 14.000 untuk potongannya Terus kita kalau pake BEP Ini pake Binance Smart 0,8 USDT Yang lumayan lebih murah lah Dibandingkan pake BTC Atau pake yang lain Lanjut Untuk ini tadi ya Retorium Jadi kita pakenya Pake Dextrade.com ya Terus di sini pilih wallet Kita cari di sini Berarti di sini kita carinya RTM ya Nih Retorium Kita pilih deposit Nah, maka kita akan punya deposit address Nah, deposit address ini kita copy Ini kita copy Kalau kalian belum punya akun Dextrade ini Kalian bisa klik link deskripsi di bawah ya Saya bisa disediakan di bawah Silahkan pake Referral dari saya Ini copy Terus kita copy Di sini Dan kita pastiin di sini Ini kita ganti Pasti Oke, terus worker name nya Kita cek Misalkan PC test Nah, saya coba seperti itu Nah, ini untuk server nya Kita cek lagi Di wallet yang tadi Eh, di pool yang tadi Plugpool.com Kita masuk ke plugpool.com Sorry, start meaning Nah, di sini ada Server-server nya Dan di sini ada ping nya Untuk ping terkecil adalah Asia Oke, kita pilih Asia Kita ganti ini ke Asia Oke, untuk port nya Di sini 55 Coba kita cek 55 itu apa Oke, port 55 itu adalah SSL Yang rekomendasi memang port SSL Kenapa? Itu enkripsi Jadi, ter-enkripsi Meaning kalian ter-enkripsi Beda kalau port yang nggak ter-enkripsi Ini pembahasannya beda Mungkin lain waktu saya akan bahas Pokoknya mau meaning apapun Diusahakan pakai port SSL Oke, lanjut Ke sini tadi Konfigurasi itu udah semuanya Paling passwordnya Kalau mau diganti-ganti Misalkan ya Anggap aja Harry gitu kan passwordnya Nama sih Harry Oke Terus tinggal di save aja Ini untuk backupnya ya Untuk backup ini biar nggak aja Backupnya memang iOS Kita lanjut aja Kalau udah kayak gini Terus pilih save di sini Save Udah di save Ke folder yang tadi Yang ini Terus lanjut kita Pakai clickbutt ini Langsung aja adalah administrator Nah, dia memang akan seperti ini Dia akan menunggu seperti ini Jadi akan proses seperti ini Ini CPU saya kedeteksi 225-2600 C-Core Dan disini dia akan Ngebuat namanya TuneConfig Ya, TuneConfig Dan isi TuneConfignya adalah Dia akan nge-tag Akan membuat file itu selama Kurang lebih ini 152-154 menit Sampai 222 menit Jadi tunggu aja Ini katanya tunggu ngopi aja deh Kalau udah selesai Bakalan jadi seperti ini Ini saya close Saya udah punya folder lain soalnya Udah buat sebelumnya Tuh RTM yang ini Dan dia udah meaning Udah meaning ke Sini Nah, ini dia Dia udah meaning Jadi beda isi filenya disini Ada namanya TuneConfig file Ada TuneConfig file Nah, kalau sudah ada TuneConfig file ini Ini gak bisa di-copy ya Jadi kalau di-copy tempat lain beda Karena dia bakalan nge-config Sesuai PC kalian Jadi setiap kalian running di PC yang berbeda Itu masukin TuneConfig Tetap harus Melalui proses ini Jadi dia tetap harus menunggu Sampai berapa menit Durasi menunggunya Gak ada kepastian Berapa lama Karena saya udah cobain beberapa PC Itu durasi tunggunya Biar beda-beda Kalau ini tadi sekitar Satusan dua puluhan menit Ya, hampir dua jam Tapi kalau misalkan yang PC lain Kita coba ya Tuh RTM tadi Tuh RTM 2 Kita coba ke tempat lain ya Ini kita rarin dulu Oke, kita rarin dulu Ini kita copy Kita tadi udah buat ya Kita copy Terus kita pakai VM Karena saya Astagfirullah Kenapa iklannya seperti itu Kenapa iklannya seperti itu Ini saya coba Remote di PC yang berbeda Ini pakai VM Dan kita coba disini Taruh disini Saya Biasanya taruh di Mana ya Folder Folder lagi dah Ya Oke, coba kita paste disini Ini kita extract Ini yang file tadi ya File dari komputer saya File komputer saya ini Ini yang tadi saya rarin Saya copy Masukin ke Remote PC lain Ini saya pakai remote ya Pakai remote ke PC lain Terus langsung aja Kita jalanin ini Pasti dia akan ngebuat file Yang namanya Apa tadi Apa namanya Close program Di folder ini gak mau Di komputer ini gak mau Nanti saya selesain ya Yang jelas caranya seperti itu Caranya seperti itu tadi Ini contoh Ini kita close dulu Oke Nah dia bakalan ngebuat ini Nah bakalan ngebuat ini Selama kurang lebih seperti ini Ini untuk Komputer kekasih saya Reason 5 2600 Nunggu segini Tunggu aja Biarin aja Tinggalin tidur Tinggalin ngopi Tinggalin apa Terserah namanya Juga PC meaning Oke Kalau udah selesai Udah selesai nanti Dia langsung otomatis Akan jalan meaning Dan akan ngebuat file Seperti ini tadi Seperti yang saya contohin Oke Dia langsung akan membuat file Namanya tune underscore config Tadi tinggal klik aja Kalau udah kayak gini Tinggal jalan Udah Tune config ini Cuma dilakukan satu kali Satu kali aja Satu kali Jadi pertama kali kalian install ini Terus Pertama kalian jalanin Itu tune config nya Kan gak ada Kosong Tapi nanti kalau sudah Di restart Dan hidup lagi Tune config nya masih ada Tinggal lanjut jalanin lagi aja Langsung meaning seperti ini Meaning nya udah selesai Kita lanjut cek Untuk ke pool nya gimana Oke pool nya kita tadi pake Flag pool Kita cek ke Sini Kita masukin yang ini Ini tadi Ini adalah address dari RTM tadi Kita cek Oke disini saya udah Beberapa ya Baru beberapa meaning memang Yang tadi ini baru setar Memang dia Kayak gini Hazard nya naik turun Biarin aja Nanti dia akan stabil sendirinya Seperti itu Jadi ini adalah Dapet 1,8 Baru ya Baru beberapa menit Gak perlu menit sih Udah berupa jam ini Jadi ini nanti Baru Disini ada minimum 5W nya Bisa di change Bisa kalian isi Di change Nah nanti ini akan masuk Ke Ini Dex ini Dan kita akan cek ke sini Wallet Deposit Bukan Matic ya Sorry 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 Bukan Matic Tapi RTM Oke kita Akan masuk disini Deposit history Oke cek Masuk disini Ini belum ada masuk Saya di akun ini Belum punya apa-apa Masini Oke Gitu aja Untuk video tutorial Mining RTM ini Ya Sepertinya Untuk kedepannya lumayan lah ya Dibandingkan Siba Yang saat ini Lumayan naik juga Siba Saya juga Mining Siba Sebelumnya Sebelumnya Mining Siba Terus malah Sampai Sibanya naik Ya tetap Saya tetap Mining Siba Sampai sekarang Sibanya Susah di Mining Tetap Mining Siba Sebenarnya Dan ini saya lagi matiin Karena tadi alien kesana semua Oke Jadi gitu aja Untuk video kali ini Terima kasih buat kalian Yang udah nonton Jangan lupa dukung channel ini Dengan cara subscribe Atau like Kalau misalnya ada pertanyaan Ataupun request Silahkan tulis di komentar Di bawah Oke Yap Sampai bertemu di next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax